Jadi dari kan setiap... ini Ustadz setiap ramadhan itu kan kita ada acara aksi. Oh iya. Akademi Saur Indonesia itu. Tontonan wajib itu orang tua rumah pasti tuh. Iya. Antung gitu. Iya bapakku pasti nonton itu. Iya iya. Bener kan. Karena kan itu lomba dakwah kan. Iya iya iya. Jadi misalkan kita syuting jam 2. Nah gue tuh selalu dateng tuh jam 12. Ngapain? Beres-beres. Jadi biar ngobrol sama Ustadz-Ustadz ya. Oh gitu. Wah Ustadz-Ustadznya gak tidur tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi... Oh salah ya salah. Itu siapa? Gue langsung gak baca itu. Itu siapa tuh? Jadi siapa tuh? Jadi... Bukan. Kroki girung ya? Iya bener. Hahaha. Halo. Jadi... Oh. Udah gak usah terlalu berusaha dong. Gak usah terlalu berusaha dong. Iya 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 iya. Oke. Malam yang disang. Hahaha. Jadi kalian disini mau nyanyi mau disambit atau di apa nih? Jadi perkenalkan. Kami dari Solehah. Oh Solehah. Kami sudah jengah. Kalian nih Solehah cowok atau cewek? Solehah. Itu. Sekarang gak boleh pertanyaannya. Hahaha. Jangan mengasumsikan genre. Jangan. Hahaha. Makin ribet ya di sini ya. Iya 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 iya. Agak sulit. Agak sulit. Tapi saya yakin Solehah anak yang baik karena ada lagunya. Solehah. Solehah. Senang. Tapi ini gak baik sih. Iya 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 iya. Jadi anda sih mau ngelucu atau mau ngelawa atau mau menyanyi? Eh. Kita mau. Menunjukkan bakat kami. Menunjukkan bakat. Menunjukkan bakat. Ustadz. Bahwa kami itu udah mau resign. Dari cara-cara standar dakwah. Hmm. Kita mau meneruskan dakwah yang gak. Standar. Gak jalan antum. Iya. Jalan-jalan persekusi. Kami tidak ingin punya masa depan seperti anda. Tidak mau. Instagramnya di blog. Kenapa. Yang pengajiannya dibubarkan. Tidak mau. Kenapa jadi ngomongin saya. Karena kami mau menemukan cara baru. Candar. Yaitu jalannya Bang Haji Roma Irama. Luar biasa. Nada dan. Da'wah. Nada dan da'wah. Nada dan da'wah. Coba coba. Kalau da'wah dengan nada. Anda susah kan. Saya ada nadanya. Tapi cuma setengah oktav. Kita udah siapin nih. Nomor urut untuk audisi. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Iya. Penyembah setan ini kayaknya. Oh jangan salah. Apa itu. Kalau dulu angka 66 ini satanik. Kalau sekarang itu enggak. Apa. Anak-anak zaman sekarang sering itu. Apa. Anak-anak sekarang 666 itu sakatonik. Sakatonik. Jadi dia bergizi. Bukan satanik. Oh iya iya iya. Benar benar benar. Harusnya 1500. Harga. Kenapa. Harga diri. Murah ya ternyata. Ya udah. Ini tolong dua-duanya bisa dibungkus 30 ribu sama kandang. Hahaha. Itu tuh komen yang sering ada tuh. Benar 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 benar. Nanti kalau kami lolos tolong izinkan kami berdiosan. Iya. Silahkan. Baiklah. Satu lagu dari. Bang Aji. Itu musik kalian dari mana tuh? Bluetooth. Tongkat baru nih. Dari Gitar Isco. Dihiasi. Alalah. Alam manusiawi. Alalah. Dengan cinta. Alalah. Sebagai rawannya. Agar namanya. Stop. Stop. Aduh. Belum juga klimaks nih. Tau sebab. Iya. Gimana sih? Enggak. Ini bagus. Baru nyanyi. Baru nyanyi. Ustadz kenapa di stop? Jadi saya tuh terganggu dengan orang di sebelah kanan. Iya. Benar. Kenapa? Perasanya merisik disini. Kenapa? Karena tidak ada anda pun ini berjalan ini. Betul juga. Jadi anda tuh tugasnya apa disitu? Saya tuh sebenarnya numpang hidup. Oh. Kalau saya nggak ikut nanti saya tidak bisa mencari nafkah. Iya. Betul. Dan saya memang bawa dia supaya terlihat. Karena kalau saya dulu nggak kelihatan. Oh iya iya iya. Biar nampak. Tapi pertanyaannya emang dia bisa melihat? Hah? Dia kan muta warna ya. Benar juga. Jadi kenapa penampilan kita tadi? Sesingkat itu? Iya. Pertama pitch control ya. Bagus luar biasa. Luar biasa. Ustadz Felix mengomentari pitch control. Luar biasa. Gak terima ya Antum ya. Gak terima lah. Karena kami tahu bahwa Antum itu mualaf karena bukan karena pemikiran. Iya. Tapi kami tidak punya kontribusi terhadap gereja. Iya. Makanya. Paduan suara ditolak kan. Iya. Pas paduan suara ini jelek banget. Tidak ada movie. Tidak ada movie. Gak usah di agama sini. Iya. Jelek banget suaranya ini. Iya. Jadi kalian pengen jadi entertainer. Iya. Mendakwa di sana Ustadz. Oh. Nah sebelum itu kalian harus ngobrol dulu nih sama entertainer yang asli. Entertainer? Entertainer. Jangan salah. Masih. Iya. Masih. Luar. Ini kan dulu sering jadi host acara. Oh iya. Liga. Iya bener. Liga apa? Liga Arab. Liga. Liga. Luar. 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 Impersonate jadi Iwan Fals. Iwan Fals. Jadi Ebit Gadeh. Ebit. Sampai lu pas suara senjabang gila. Itu dia. Hei kalian duduk sini dulu nih. Ayo kita. Ngobrol ya. Ngobrol aja. Oke oke oke. Daripada kalian punya cita-cita yang apa namanya tidak sesuai dengan. Iya. Iya. Oke. Jadi sebelum kalian mau memutuskan lebih lanjut ini. Iya nih. Ada loh orang yang. Itu Mas Adi. Surprise banget. Iya. Karena. Price list. Abis ini kami mau audisi tempat lain. Mana sama nomernya. Gak kuat sekaliannya. Jadi kalian nanya-nanya dulu nih. Iya nih bang. Ada entertainer asli. Asli. Kita mau nanya-nanya. Asli. Asli. Atau Falsu. Iya. Tapi dilihat dari wajahnya kayaknya lebih muda daripada kita ya. Asli bang. Asli. Lu umur apa sih bang? Gue 89 lah akhirnya. Lah benar. Oh mirip-mirip lah. Mirip lah. Tapi tuan gue kayaknya itu. Mukanya ya. Kenapa? Ini baru pertama dibilang lebih muda itu baru kali ini doang. Aku ketemu Antum. Perasaan Antum. Aku Antum tuh kayak lebih tua kemarin. Iya. Nah itu. Biasanya orang selalu bilang gak begitu. Karena kan memang. Saya tuh kalau ngumpul. Sering ngumpul sama orang-orang yang lebih tua. Oh iya. Tapi Antum jadi lebih muda sekarang maksudnya. Kok bisa? Karena daerah kami mungkin ya. Iya. Karena bandingannya kami. Karena tadi happy. Udah dihibur sama. Solehah. Oh itu maksudnya Antum dia gak happy gitu ya. Mungkin. Gak happy. Jadi dunia di awah ini mempertua kita aja. Iya. Ternyata tau. Ternyata tau. Ternyata tau. Bentar lagi Antum gini nih. Dada putihnya. Dada putihnya. Jadi kita mau nanya. Sebenernya bang. Dunia entertainment itu kan. Sesuatu yang kita bisa lihat dari luar aja kan. Kita kan nonton nih. Iya. Nah kita gak tau dalamnya. Pernah sih sekali kita dulu main ke MNC waktu itu ya. Gara-gara lu mau nonton game e-sport gitu. Itu aja kita jadi kayak takjub banget. Dilihat di belakang layar sehektik apa gitu. Terus jadi kepikiran. Ini kan dunia yang beda nih sama dunia kita yang dakwah ini. Kira-kira seberat apa sih survive sebagai. Tanah kutip ya. Gak usah orang ngomong agama deh. Sebagai orang baik lah. Di dunia entertainment. Karena kan yang kita lihat tuh. Setahun, dua tahun, tiga tahun. Lama-lama tiba-tiba ada kasus A, kasus B, kasus C. Kalau menurut Bang Gilang sendiri. Dunia entertainment tuh sekejam apa. Apa emang ada orang yang milih jalan begitu aja. Atau emang jangan kejam banget gitu. Jadi. Emang sekejam gitu. Loki gulung lagi. Yang jawab aku ya. Yang ditanyakan artis ya. Artis apa sih yang ngundang Loki gulung. Loki gulung. Atau Loki gulung ya. Nah terusin aja. Jadi kalau bicara masalah substans. Waduh waduh. Itu lah. Langsung. Langsung. Konsekuensi. Sebenernya ini menarik pertanyaannya. Karena yang perlu digaris bawahi adalah. Gue mencoba untuk terus menjadi orang baik. Bukan sudah menjadi orang baik. Tapi setiap detiknya mencoba untuk menjadi orang baik. Nah. Pada perjalanannya sebenernya kalau kita. Gini deh. Kalau misalkan kita ngelihat dari luar aja. Sebenernya dalam setiap level. Dalam setiap dunia pekerjaan. Pasti. Ada godaan. Bener sih. Tinggal bagaimana kita kuat atau tidak menahan godaan itu. Nah kalau gue untungnya. Gue tuh merasa Alhamdulillah dibimbing mungkin. Dari dulu banget gitu. Sama Allah. Untuk ketika baru masuk ke dunia entertainment. Itu tidak langsung menjadi aktor utama. Tidak langsung menjadi. Sehingga mungkin Allah tau. Gue tuh gak bisa pegang duit. Oke oke oke. Karena takutnya kalau gue pegang duit. Mungkin gue udah di kota tiap malem tuh. Iya. Ada apa di kota itu? Banyak. Banyak. Iya. Ya kalau paman kan ada di desa. Iya bener bener bener. Kalau di kota. Paman lah. Paman sebenernya di kota. Di kota. Tapi dia punya ponakan yang. Di desa. Di desa. Jadi gitu. Kalau paman di kota udah beda tak. Beda. Walaupun sama-sama bawa rambutan pisang. Di bawa kanya rambutan pisang. Iya. Bener 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 bener. Beda. Lanjut lanjut. Jadi gitu. Cukup positif sih image nya. Maksudnya kenapa gue nanya ini. Karena lu salah satu orang yang gue liat. Salah satu artis yang sitra positif lah gitu. Ya Alhamdulillah berarti kan. Aib gue ditutup oleh Allah gitu kan ya. Intinya kayak begitu. Mokak dikit. Bi sekali. Jangan. Gak boleh. Karena nanti mau hajir. Dosa aja lebih-lebih. Jadi. Kalau gue tuh Alhamdulillah nya selalu. Dibarengi dengan. Pengisi acara-pengisi acara lain yang lebih tua. Jadi ketika misalkan umur gue masih 21. Ya. Partner gue tuh udah 30. Yang dibicarakan. Besok anak gue sekolah nih begini. Mahal banget gue yang masuk sekolah. Akhirnya yang terstimulasi di otak tuh. Oh ngumpulin duit buat sekolah anak nanti kali ya. Oke. Oh beli rumah kali ya. Oh ya beli mobil kali gini. Oh ya udah deh gitu. Walaupun tetep temenan sama yang seumuran juga. Tapi. Sepertinya persentase untuk berfikir ke arah yang. Masa depan. Itu lebih besar dibandingin untuk foya-foya. Jadi udah merasa susah sejak dinit ya. Dipaksa dewasa ya. Dipaksa dewasa. Karena temen lu bukan. Tanda kutip bukan temen yang suka main doang kan. Jadi temen yang udah mikir keluarga gitu. Jadi akhirnya. Iya ada juga yang main-main doang. Tapi entah kenapa pelan-pelan tuh kayak. Ya udah. Terseleksi. Terseleksi dengan. Ini aja. Organik aja. Oh jadi kuat-kuatan aja sebenernya. Maksudnya. Kebetulan lu ahlambilannya lu ngerasa. Lingkungan lu support gitu ya. Iya. Nah cuman maksud gue. Gue bukannya bilang bahwa jalan gue mulus-mulus aja. Enggak juga gitu. Pasti tetep ada rintangan-rintangan. Contohnya misalnya gini. Mau sholat nih. Oh gak bisa kita harus syuting. Iya. Kayak gitu gak sih? Kalau dulu iya. Kalau dulu tuh bisa. Oh tapi kita harus syuting nih. Begini-begini-begini. Ya udahlah gitu kan. Menitik karir. Iya menitik karir kan ya. Boleh alasan untuk tidak sholat. Lu udah sholat asar belum-belum kan. Demi syuting ini. Akhirnya kan ujung-ujungnya kodo lagi kodo lagi. Cuman kan maksud gue. Seperti kita mengesampikan urusan. Agama. Agama jadinya gitu. Gitu-gitu lah. Oh jadi sempet ada tantangan gitu juga ya. Pasti ada. Itu kenapa memang kena hektik banget ya. Dunia belakang layar tuh ya. Sekitu hektiknya ya. Iya dan semua orang-orang itu kan. Maksudnya tidak semuanya itu kan. Ngerti. Ngerti. Satu pikiran sama kita. Satu pemahaman sama kita. Kadang-kadang kalau kita ngomong apa takut. Kita dinilai menggurui. Takut kita gimana gitu. Jadi mesti hati-hati banget ngomongnya. Karena sudah terbentuk. Seperti itu kondisinya. Seperti itu kondisinya. Baru datang gak mungkin langsung tau tau ngomong yang. Gak bisa. Gak bisa. Baru gak bisa bro. Bahkan gak tau nih bener apa enggak. Mungkin nanti bisa dikoreksi sama Ustadz Felix. Hitler aja pernah ngomong. Kalau mau ngurubah suatu sistem masuk dulu ke sistemnya. Ibaratnya gitu. Jadi lo tau dulu gitu kan. Gak bisa lo dari luar tiba-tiba. Lo menghunuskan pedang. Kemudian lo ajak perang. Ya gak bisa. Iya. Jadi sistemnya udah kayak gitu ya dalamnya ya. Ya tapi bisa dibilang gini maksudnya. Yang orang tau memang dunia entertainment itu. Begitu hektik dalam tanda kutip tadi mungkin. Ngarahnya bisa kejelek tapi yang baik juga ada. Yang baik-baik juga ada. Jujur sebenernya. Gue belajar banyak agama justru dari dunia televisi juga. Ajib. Jadi dari kan setiap. Iya sih bener. Ini Ustadz setiap Ramadan itu kan kita ada acara aksi. Oh iya. Akademi Saur Indonesia itu. Tontonan wajib. Itu orang tua rumah pasti tuh. Iya. Antung gitu. Iya bapakku pasti nonton itu. Bener kan. Karena kan itu lomba dakwah. Iya iya iya. Jadi misalkan kita syuting jam 2. Nah gue tuh selalu dateng tuh jam 12. Ngapain? Beres-beres. Jadi biar ngobrol sama Ustadz-Ustadznya. Oh gitu. Wah Ustadz-Ustadznya gak tidur tuh. Iya. Jadi kan Ustadz juga dateng kan ya. Yang lebih awal juga mereka jam segitu tuh. Iya jam-jam kadang jam 1 jam jam 1. Ada Ustadz Wijayanto, ada Ustadz Subki, ada Mama Dede. Ada kemarin terakhir Habib Usman Bin Yahya juga ikut dateng. Terus ada Ustadz Solmed. Nah itu tuh nanya. Nanya banyak hal. Yang kita gak tau, yang gue penasaran gak tau gue tanya. Pokoknya gue tanya. Gue pengen pinter. Gue pengen punya nambah ilmu. Jadi gue tanya. Nah itu gitu. Maksudnya ada juga tergantung gimana kita memilihnya. Sama aja kok. Luar biasa ya. Iya bener tuh. Iya. Acara jam 3. Datengnya jam 2. Datengnya jam 12. Itu belum. Jam 12 tuh udah sampe. Dari rumah jam 6 sore. Kecebak macet. 6 sore. Buka pulasa berangkat tuh. Belum imigrasi. Iya. Pake imigrasi rumah gue di Timor Leste. Di planet lain. Iya. Iya. Gitu. Jadi ya itu deh. Kalau misalkan kita memandang dari satu perspektif aja. Ya mungkin akan tetap seperti itu juga pandangan kita. Tapi kalau kita lihat lebih mundur lagi. Lihat lebih luas lagi. Ternyata ada kok sisi baiknya yang bisa kita ambil juga. Iya. Kalau Ustadz ini kelihatannya entertainment tuh se efektif apa sih buat dakwah tuh? Kalau menurutku sebenernya apapun adalah entertainment ya. Oh. Jadi entertainment tuh adalah sebuah wasilah sebenernya menurutku. Wasilah. Jadi contoh ya. Apakah pertanyaan dakwah tuh bukan entertainment. Da'wah harus tuh menjadi entertainment. Malah Al-Quran sendiri kan bilang di dalam. Allah bilang di dalam Al-Quran sendiri bahwa Al-Quran tuh fungsi ada dua. Pertama fungsi kebenaran. Kedua fungsi entertainment. Fungsi hiburan. Iya. Menghibur. Menghibur. Ayat-ayat Allah tuh kan hiburan. Apa ya. Di dalam surat Al-Wakiyah Allah tuh menyamakan Quran dengan bintang. Oh. Dan bintang itu fungsinya dua di zaman orang Arab. Karena mereka gak punya entertainment apapun. Satu adalah petunjuk. Petunjuk bener-bener bintang. Petunjuk bener-bener bintang. Kalau kamu mau jalan yang bener. Yang kedua adalah Zayyan. Zayyan adalah menghias. Menghias malam ya. Zayyana gitu kan ya. Allah menghiaskan gitu kan. Berarti hiasan dan juga sebuah kebenaran. Nah berarti entertainment itu adalah bagian daripada cara. Aku selalu bilang apa itu art. Art itu adalah truth plus beauty. Oh. Kalau orang cuma punya truth. Dia gak akan didengar orang. Orang cuma punya beauty. Dia nyesatin orang. Iya. Maka orang yang paling perlu punya beauty adalah orang yang punya truth. Oh. Berarti maksud antum orang da'wah tuh harusnya orang yang paling paham entertainment. Dan harusnya. Harusnya. Harus paling bisa menghibur orang. Bener. Oh itu PR banget ya. Berarti yang sekarang kayak suruh jauh ya. Iya. Kalau orang da'wah. Jangan bercanda. Iya. Bener kan sih. Iya. Akhirnya pada suruh aja ketemen. Kalau gue bilang sih mungkin begini. Mungkin porsinya aja sih ya. Iya. Karena untuk di level-level tertentu mungkin hal seperti itu bisa masuk. Bisa jadi. Iya. Kalau misalkan zaman sekarang ini kan kita. Anak mudanya ini kan banyak banget nih. Iya. Iya kan. Anak-anak muda banyak banget. Genzi itu banyak banget. Jadi kalau kita harus melalui pendekatan dengan cara yang lain gitu. Tidak menarik. Ya. Mungkin mereka gak mau ngedekat. Bener. Lebih tepatnya mungkin menarik itu beda-beda tergantung kelasnya apa. Tergantung kelasnya apa. Contoh ya aku pernah ngeliatin. Ada temenku ya yang paham bahasa Arab. Bahasa Arabnya pokoknya udah advance banget. Tiba-tiba dia baca buku bahasa Arab ya. Dia gini senyum-senyum dia. Bagi dia itu seru ya. Wah. Sebentar kamu lagi ngapain? Aku bilang jangannya kamu lagi mabuk atau apa gitu kan ya. Dia kayak mendapatkan pencerahan kayak apa gitu. Oh iya. Ketika dia bilang gak kepikir ada orang bisa nulis begini. Aku bilang aku baca tapi aku tidak mendapatkan hal yang sama. Paham gak? Iya iya iya. Berasa maji ya. Berarti hal yang menarik kepada orang itu beda-beda. Jadi mungkin entertain itu adalah perkara yang wajib. Cuma entertainnya di kelas apa. Oh. Kalau entertainnya pada anak-anak tentunya beda dengan entertain pada S3. Oh gitu. Iya iya betul itu itu. Maksudnya itu bahasanya. Segmentnya beda-beda. Kalau banyak yang sering keliru itu adalah orang ngelatih diri dengan bahasa S3. Tapi ngomong ke anak TK gitu. Sehingga seolah-olah kok serem bapak ini. Iya iya iya. Contoh misalnya gini ada orang hiburannya masih main game misalnya. Iya iya iya. Ini kan ngurusin game ini. Ngurusin anak game. Siap. Terus tiba-tiba ada orang datang pada kita. Rasulullah itu hiburannya adalah jihad visabilillah. Waduh. Waduh sebentar kita gak ngasih siapa dulu nih. Iya 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 iya. Levelnya mana dulu nih. Betul 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 betul. Tapi mungkin bagi orang-orang yang di Palestine misalkan. Taduk utip itu ladang bermain bahkan. Ladang bermain. Entertaining orang beda-beda. Itu maksud gue. Jadi gue pun juga akhirnya alhamdulillah sampai ke sekarang. Gak mikirin orang yang penting gimana guanya bener dulu apa enggak nih. Iya. Cuman ya walaupun kadang-kadang gue juga masih harus bertanya sama guru-guru kayak ke Ustaz. Masih sering nanya. Ibaratnya gue gak mau salah langkah juga gitu. Iya iya. Kalau gue itu lebih tersentuh kadang-kadang ketika mendengarkan. Iya iya iya. Karena gue suka dengerin lagu kan. Ketika ada lagu yang. Agak aneh ya. Mendengarkan tersentuh. Mendengarkan tuh artinya mendengar bukan tersentuh. Aneh. Luar biasa. Luar biasa. Hebat gak tuh? Hebat gak tuh? Agak kurang genji tapi. Karena kita percaya sama hal-hal yang goib. Iya.